Perlu diketahui bahwa tubuh manusia sebenarnya merupakan suatu medan listrik alami Energi listrik yang berada di dalam tubuh bertugas untuk mengatur berbagai fungsi organ Mulai dari otak hingga jantung Semua benda memiliki atom termasuk pada tubuh manusia Listrik dalam tubuh manusia berasal dari atom yang terdiri dari proton yang bermuatan positif Elektron yang bermuatan negatif dan neutron yang memiliki muatan netral Secara normal atom dalam tubuh kita dalam keadaan yang seimbang Namun jika salah satu atom dalam tubuh kita kelebihan muatannya Maka atom tersebut akan mencari atom lainnya untuk melepaskan aliran listrik Begini guys misalnya tubuh kamu kelebihan elektron Maka tubuh kamu akan mengalirkan energi negatif Sehingga ketika bertemu objek lain yang sifatnya konduktor dan memiliki kelebihan proton Elektron dalam tubuh kamu akan bergerak ke arah proton untuk melepaskan energinya Pertemuan perpindahan muatan ini disebut pelepasan atom menyebabkan reaksi statis alias kestrum Dan ini adalah contoh beberapa aktivitas sehari-hari yang bisa menghasilkan listrik Yang pertama berpakaian Ternyata pakaian juga bisa menjadi penyebab terkumpulnya aliran listrik dalam tubuh kita Terutama pada pakaian yang terbuat dari bahan wall, sutra, bulu, dan nilon Bahan-bahan ini dapat menyebabkan jumlah atom tidak seimbang Untuk yang kedua sepatu dan cara berjalan Beberapa bahan sepatu berpotensi mengumpulkan energi listrik Contohnya sepatu berbahan karet dan plastik Jika kamu berjalan dengan cara menyeret kaki pada saat menggunakan sepatu berbahan karet atau plastik Kemungkinan menumpuknya energi listrik menjadi semakin lebih besar Karena terjadinya gesekan-gesekan Contohnya seperti ini Permainan menggesekan penggaris ke rambut yang jika didekatkan dengan potongan kertas Maka akan marik potongan-potongan kertas tersebut Ada lagi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pada tubuh kita Kelembaban udara tempat tinggal Nah disini udara kering seperti ruangan ber-AC Dapat menyebabkan muatan atom tidak seimbang Sehingga potensi menghasilkan risik statis semakin tinggi Maka dari itu banyak ruangan AC yang dipasang ke lembab ruangan Sebagai penyeimbang muatan atom dalam tubuh kita Kemudian kondisi kulit sama dengan kelembaban udara Kondisi kulit yang kering juga dapat mempengaruhi keseimbangan jumlah atom Kulit yang kering dapat melepaskan elektron dengan mudah Sehingga kemungkinan besar Sangatan risik akan semakin terasa Mungkin kayak gitu ya Untuk penjelasan Kenapa dalam tubuh manusia memiliki tegangan Ya meskipun di tubuh manusia itu sangat kecil Sekitar 10 sampai 100 milipol yang dimiliki oleh tubuh kita Yang terdapat di kulit dan di sel-sel tubuh kita yang lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!